Selamat datang kembali di Dayan Arum Channel. Kali ini saya akan mereview Mitsubishi X Pander Cross Hybrid. Ini unitnya ada di Thailand ya. Untuk harga normalnya Rp. 961.000, tapi di pameran ini Bangkok International Motor Show harganya Rp. 946.000. Bahasa desainnya masih sama ya seperti X Pander Cross yang ada di Indonesia. Tegak ya kalau yang X Pander biasa kan miring. Grillnya. Grillnya ini warnanya piano black, emblem Mitsubishi-nya timbul, ada emblem hybrid, ada list krom ya. Di bagian bawahnya, grill radiator yang hitam doff sama sewarna bodi. Ada list silver di bagian bawahnya. Lampu bagian atas ini adalah lampu senja, ada lampu C-nya juga ya. Sudah LED walaupun belum sequential. Untuk lampu utamanya, full LED ya. Campuran antara proyektor dan multi reflektor. Yang ini lampu depan. Lampu jauhnya yang proyektor yang di sebelah sini ya. Dan untuk fog lampnya, proyektor LED ya. Ada list silver. Oke, kemudian kita bergeser ke bagian samping. Untuk Vendernya polos, ada ketambahan over Vendernya juga. Menyambung dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Untuk bandnya, menggunakan Bristone Ecopia. Ukurannya 205, 55, ring 17. Pelaknya 17 inci. Two tone ya. Grey, gloss, sama polis metal. Emblem Mitsubishi-nya krom. Ada list biru ya. Untuk rem depannya, cakram. Rem belakangnya tentunya cakram ya. Kemudian untuk spionnya, sewarna bodi. Ada lampu sen. Di bagian bawahnya ini, hitam doff sampai ke tangkainya. Spionnya ini diletakkan di pintu ya. Tanpa blind spot monitoring. Untuk emblem hybridnya, seperti halnya di Zenix, diletakkan di bagian bawah spion. Seperti ini bentuknya. Untuk di jendelanya, ada list chrome ya. Dari depan, sampai ke belakang. Untuk door handle-nya chrome, akses markingnya mode pencet. Pilar A-nya sudah di blackout. Begitu juga dengan pilar B hingga pilar C ya. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Ada antena model C-Review dan roof rail ya. Piano black. Tampilan belakangnya seperti ini. Berbeda ya dengan yang tampilan yang pre-face lift. Lampu remnya juga LED. Lampu mundur LED. Lampu Zen-nya masih bolam. Emblem Mitsubishi-nya. Lampu ke nomornya LED. Tombol pintu-pintu dari sebelah sini ya. LX tentunya. Kamera mundur. Ada emblem yang X-Panded. Lampu mundur LED. Lampu mundur LED. Kemudian di bumper bagian bawah. Ini suara bodi. List silver. Ada list biru. Ada dua buah reflektor ya. Kanannya warna hitam dong. Lampu mundur. 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 Terima kasih. 4 silinder, DOHC. Untuk output tenaganya 95 PS dan torsinya 134 Nm. Itu tentunya di luar motor listriknya ya. Untuk motor listriknya outputnya 116 PS dan torsinya 255 Nm. Ini adalah otak untuk sistem edit. Modul ABS-nya tentunya ada di sudut sini. Ini kemudian ini untuk penempatan shakering. Air intake-nya dari sebelah sini. Penempatan minyak rem. Air radiator, air wiper. Untuk ruang mesinnya sudah dicat dan sudah ada perdamnya. Begitu juga dengan motor listriknya. Poster-nya kita klik sini ya. Dampak kita perhatikan. Untuk baterai hybridnya di bawah jok ya. Lithium-ion. Untuk akinya di bagasi. Untuk lebih jelas bisa di-pause video-nya. Untuk door trimnya lewatnya adalah hard plastik. Ada lapis kulit. Warna biru tua ya. Lengkap dengan real stitching. Kemudian ada Lee Silver. Amrace-nya lapis kulit. Lengkap dengan real stitching. Warnanya biru tua. Di list power window-nya ini warnanya motif carbon ya. Hitam. Ada tempat penyimpanan terbuka. Power window-nya auto. Hanya ada di sisi driver. Window lock. Dan power door lock. Door handle-nya chrome. Ada tempat penyimpanan terbuka. Yaitu berupa cup holder. Kemudian ada speaker. Pasti ya. Untuk tweeter-nya ada di pilar A ya. Jadi mobil ini menggunakan two-way. Kemudian di bagian sini tidak ada scuff plate. Untuk seatbelt-nya menggunakan model fix. Airbag. Banyak-banyak. Ujoknya sendiri. Yang seperti ini. Adresnya terpisah. Lapis kulit. Biru tua ya warnanya. Untuk pengaturannya. Recline. Ketinggian. Ini modelnya yang putar ya. Kalau buat saya lebih suka yang model pompa. Lebih ergonomis. Dan slide. Oke. Untuk pedal-nya dua ya tentunya. Pedal gas yang model menggantung. Kemudian ada tempat penyimpanan tertutup. Empat slot dari. Ini sebagai informasi. Tidak bisa dipasang di expander yang awal-awalnya. elektrik mirror dan elektrik retrack. Lapis kulit. Kita akan menampilkan bentuk dashboard-nya. Seperti ini. Tentunya benar-benar ya. Dengan yang expander yang awal-awal. Sudah dilapis kulit. Sudah dilapis kulit. Tentunya seperti ini. Tentunya... ... MID, voice command, dummy, bluetooth, dan teleskopik. Untuk tuas di sebelah kiri ini ada tuas wiper, tentunya sudah auto, wiper belakangnya juga sudah intermittent, ini juga yang dicangkokkan ke expander-nya B-Channel ya. Kemudian di sebelah kanan ada tuas lampu yang sudah auto ya, pokok lampnya separator integrasi di bagian spirometer. Kita tidak memegang kuncinya, disini ada trip A, trip B, indikator eko, indikator service, dan layar peringatan. Kita akan pakai bahasa Indonesia dulu. Kita mulai dari awal, widget-nya seperti ini, ada Android Auto dan Apple CarPlay, ada MM Link dan Radio. Ini untuk sourcenya, mau ada USB, iPod, telepon, audio bluetooth, dan AV-off. Ini OM ya head-to-dead-nya, karena ini juga sama dengan yang di Indonesia. Ada sesuaikan tampilan seperti ini, ada pengaturan sistem, ada pengaturan umum, regional, user interface, kamera, dan volume. Pengaturan konektivitas, bluetooth, dan MM Link, dan ada pengaturan audio. Seperti ini, kita kembalikan ke bahasa Thailand. Kemudian di bagian bawah ada KCAC, silver ya, list-nya, hazard di sebelah sini. Nah, di bagian bawah ini ada panel AC ya, ini bisa dicangkokkan ke expander pre-facelift, seperti halnya di B-channel. Untuk tombol-tombolnya, ada untuk mengatur kecepatan kipas, suhu, ini ada heater-nya, kalau di sini berfungsi. Kalau yang dicangkokkan ke expander B-channel, itu tidak berfungsi heater. Ada tombol front defogger, rear defogger. Kalau di X, pander-nya B-channel, itu tidak berfungsi ya, karena tidak ada rear defogger. Untuk dimaksimalkan, pengatur arah semburan, kompresor AC, open-close-air, dan tombol off. Ada list silver di konsol bagian bawah. Ada tempat penyimpanan terbuka, dual level. Ada 12V power outlet. Ada USB slot. Nah, di sini transmisinya sudah elektrik shifter ya. Ada drive mode, 7 ya, mode berkendaranya. Bisa ditampilkan di sini. Ada electric parking brake, lengkap dengan auto hold. Listnya piano black ya. Ada dobo cup holder. Kemudian, konsol box-nya dilapis kulit. Seperti ini, konsol box-nya. Untuk pengaturan jog penumpangnya, 4 arah ya. Recline dan slide, manual. Dan untuk door trim penumpang, layout-nya adalah hard plastic, lapis kulit, armrest lapis kulit, lengkap dengan real stitching. Ada motif karbon di bagian power window. Ada Lee Silver, door handle-nya krum. Ada 3 buah tempat cup holder. Kemudian, untuk laci penumpang depan, belum soft opening. Ada tempat penyimpanan terbuka. Lapis kulit. Ada motif piano black. Ada Lee Silver. Ada lapis kulit, lengkap dengan real stitching. Dan sebagainya menggunakan bahan hard plastic. Oke, kita ke bagian atas. Untuk pilar ABC. kitchen isera. Theyove fit. It's an Thai, and a rad会 efekra pers Conference isn't. Then must write the event at �at. Oats of the exam is the way to go to read it. You Twice aka, It's contagion, after the event that says that I'm a narrative, hara has pulled up and shabby. It's so warum. It's too much. Bigger naif, haveThis. Oke, sekarang kita menuju ke baris kedua. Untuk layar door trim di baris kedua adalah hard plastik, ada lapis kulit lengkap dengan real stitching, sampai dengan armrest. Ini biru tua ya. Untuk power window-nya ada list karbon motifnya, tempat penyimpanan terbuka, 3 buah cup holder, hard plastik. Door handle-nya chrome. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Ada 3 buah seat pocket di sisi driver maupun di sisi penumpang. Lantai belakangnya ada sedikit tonjolan ya. Di belakang ada 2 buah USB slot yang type C sama yang biasa. Untuk layout door trim penumpang kiri ada hard plastik, lapis kulit, sampai dengan armrest, lay silver, floor window-nya motif karbon, door handle-nya chrome. Ada 3 tempat cup holder ya. Dapat kita perhatikan. Untuk jog baris kedua ini sudah memiliki isofix. Armrest-nya. Sudah ada cup holder. Bagian dalam ini sweat ya bahannya. Si belnya sudah di ketik di ketiganya. Tapi yang mendapatkan headrest hanya 2. Terima kasih. Nah, untuk jog baris ketiganya. Nah, untuk jog baris ketiganya. Seperti ini. Hanya untuk berdua ya sebenarnya? Headrest-nya, dua-duanya adjustable. Di sebelah kanan. Di atas ada tempat penyimpanan terbuka. Tanpa power out thread ya. Hand grip baris ketiga modelnya. Akan kita lipat. Jika dilipat, menghasilkan lantai yang cukup. Di sini ada informasi untuk pengaturan jog. Di sini ada dua tempat penyimpanan ya. Tentunya, akinya ada di sini ya. Tentunya, penyimpanan aki. Untuk tire repair kit. Jadi, ruang bagasinya lebih kecil ya. Ada untuk tempat dongkrak. Oke, sekian review saya mengenai Mitsubishi Xpander Cross Hybrid. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati